Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa KPK muwanti-wanti para finalis Putri Indonesia 2022 agar menjauhi korupsi. Mereka pun diharapkan bisa aktif dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Para finalis Putri Indonesia 2022 mendatangi gedung KPK untuk mengikuti pembekalan terkait pemberantasan korupsi di Indonesia. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dan Jajaran Direktorat Pembinaan Peran serta Masyarakat KPK memberi materi seputar nilai-nilai anti korupsi dan peran perempuan dalam pemberantasan korupsi. KPK menilai sosok sebagai Putri Indonesia diakini akan memiliki kekuatan untuk mendorong sikap anti korupsi di kalangan masyarakat serta berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Halo kakak. Halo. Kita datang ke sini untuk mengunjungan, mendapatkan ilmu tentang bagaimana sih kerja KPK, apa yang bisa kita kontribusikan dengan KPK untuk membantu meningkatkan tentunya pertumbuhan Indonesia. Oh gitu ya.